Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah video kali ini saya mau membahas dioda blocking pada panel surya, susunan panel surya apa itu dioda blocking perlukah kita memasangnya terus bedanya apa dengan dioda bypass simak terus video Hey Google ucapkan salam selamat datang di channel Banjarnegara PLTS channel ini berisi tips trik teknologi, otomotif, elektronik dan kelistrikan rumah tangga jika menurut anda channel ini bermanfaat like, share, komen dan subscribe, terima kasih untuk yang pertama saya membahas ini dioda bypass jadi dioda bypass ini di dalam satu panel surya itu setidaknya kalau 100 WP atau 50 WP itu ada dua dioda nah ini yang biasa disebut dioda bypass jadi panel surya ini terdiri dari banyak sel ini banyak sel photovoltaik ini disusun secara seri hingga mencapai tegangan tertentu dan tiap seri ini kan nanti di paralel setiap serinya ini di paralel wajah paralel ini dikasihlah dioda bypass ini tujuannya apa ketika misalnya di dalam satu panel surya ini katakanlah ini terkena setting atau bayangan bayangan pohon atau ada daun jatuh ke atas panel surya ini ini tegangan dari panel surya ini untuk keseluruhan ini dropnya itu tidak parah sekali seperti itu ini dinamakan dioda bypass kalau untuk dioda blocking itu apa ini kita lihat lagi lebih lanjut saya mengambil referensi ini dari mas-mas ini aduh saya lupa namanya ini mas ini terus kalau saya sebutkan channelnya nanti sama youtube dikira saya mempromosikan channelnya orang ini kan saya enggak enak enggak enak ini nanti kena teguran youtube menurut mas ini setelah dia itu presentasi apa itu dioda blocking atau apa itu dioda bypass terus ditambah lagi ini ini bu Amini bu Amini dari LTE Store ini juga sama dia menjelaskan apa yang dua orang ini jelaskan itu sesuai tangkapan saya itu apa yang dijelaskan itu sama persis intinya ada dioda bypass ada dioda blocking dan dua-duanya memiliki keuntungan dan juga ada kelemahannya juga sama intinya yang dijelaskan itu sama persis akhirnya ya saya memutuskan ini sistem saya ini perlu enggak dioda apa namanya dioda blocking itu akhirnya tadi saya berpikirkan kayaknya memang saya perlu kenapa perlu nah seperti ini pertimbangannya ini kalau dioda bypass itu kan untuk ini dalam satu panel surya ini dalam satu panel surya seperti ini ini antar paralel beberapa sel potovoltaik ini ada dioda bypass sedangkan kita ini kadang menyusun suatu panel surya itu kan beberapa seri contoh kalau punya saya ini dua seri dua seri tiga paralel kan seperti itu nah seperti yang disampaikan Mbak Ami sama Mas itu bisa saja dari panel surya misalnya punya saya ini dua seri ini salah satu panel surya ini salah satu apa namanya salah satu string ini salah satu rangkaian dari panel surya ini mengalami shading atau apa namanya ini ya ketutup apalah ketutup daun atau ketutup bayangan nah disini ini berarti nanti arus yang mengalir ke SCC ini tidak akan sama antara yang seri yang satunya dengan seri yang sebelahnya lagi ya ketika di paralel ini tidak akan sama sedangkan prinsip dari arus listrik itu mengalir dari yang tinggi ke yang rendah ketika ini misalnya yang sebelah kiri ini tertutup oleh bayangan yang sebelah kanan ini bekerja secara maksimal maka arus yang dari sebelah kanan ini akan mengalir ke sini juga dan akan menimbulkan panas yang akan menurunkan efisiensi dari panel surya tersebut makanya diperlukan dioda blocking macam itu dioda blocking ini dipasang di misalnya disini nih di jalur positifnya misalnya seperti ini nih di jalur positifnya biar apa ya biar dari arus dari panel surya sebelah sini atau sebelah sini ketika salah satunya terjadi shading atau ada suatu hambatan atau terjadi kerusakan atau terjadi penurunan kinerja mungkin karena umurnya sudah tua atau tidak pernah dibersihkan satunya nah ini arusnya ini mengalir ke secara ini tidak terganggu jadi tidak ada arus balik dari sini misalnya dari panel surya yang bekerja dengan baik ke panel surya yang kinerjanya sedang bermasalah seperti itu itu menurut Mbak Ami sama itu diode blocking itu diperlukan dan beliau-beliau itu juga menjelaskan bahwasannya kerugiannya memasang diode ini juga ada kerugiannya adalah karena diode itu menurunkan tegangan jadi tegangannya itu turun kata Mbak Ami itu setengah volt otomatis daya pun ikut menurun seperti itu kerugiannya tetapi secara keuntungan juga ada yaitu kinerjanya tetap terjaga balik ke pertanyaan apakah perlu kita pasang diode blocking ya pada dasarnya di dalam sistem sistem ini solar room sistem ini yang namanya diode blocking itu memang seperti hal wajib seperti hal wajib kalau standarnya itu kan kita ketika kita masang sebuah panel surya yang di seri atau dengan konfigurasi berapa seri atau berapa paralel itu memang dihubungkan di dalam suatu combiner box nah di dalam combiner box itu kadang sudah dilengkapi dengan diode blocking tersebut atau mungkin bukan di combiner tapi dia itu dipasang di apa namanya di MC4 nya itu di konektor MC4 nya itu kadang ada yang bentuknya MC4 tapi di dalamnya sudah di dalamnya sudah ditanam sebuah dioda blocking seperti itu gambarnya seperti ini seperti gambar ini kan di dalamnya ini sudah termasuk dioda nah ini lebih praktis berarti kalau sudah pakai yang seperti ini sudah tidak memakai apalagi tidak di dalam combiner box nya itu tidak terpasang tapi kalau di MC4 nya ini MC4 biasa berarti combiner box nya itu dioda blocking nya terpasang di dalam combiner box jadi memang bentuk suatu keharusan untuk menghindari kerugian misalnya kita kan tidak tahu misalnya kita pasang terutama kalau kita pasang dua string misalnya matahari rumah kita itu menghadap ini dipasang di barat atau di timur berarti kan ketika sore hari dan pagi hari itu kan setiap stringnya ini beda-beda nah ini akan mempengaruhi dan disini ini diperlukanlah dioda blocking untuk tiap stringnya seperti itu jadi memang hal-hal yang wajib kita ketahui sebagai para DIY para yang tukang masang ini masang sendiri maksudnya tidak punya dasar seperti saya ini sebenarnya adalah barang yang wajib cuma kadang kita salah memahami salah memahami dioda bypass sama dioda blocking itu dianggap sama itu ya beda dioda bypass itu untuk internal di dalam satu panel surya sedangkan untuk dioda blocking itu untuk apa namanya untuk di tiap paralel dari beberapa string PV seperti itu cuma kadang kita salah mengerti dianggapnya dioda blocking itu hanya untuk memblok biar arus di malam hari itu tidak kembali ke PV seperti itu itu juga betul juga kalau memang kita cuma punya satu string PV tapi kan ketika sudah terdiri dari beberapa seri dan beberapa paralel seperti misalnya punya saya itu dua seri tiga paralel itu pun saya sampai tiga nah itu perlu dipasang dioda blocking untuk lebih apa namanya untuk lebih efisiensinya misalnya paralel satu string paralel itu satu rangkaian paralel satu rangkaian seri dan paralel nya itu salah satunya mungkin tidak pernah saya bersihkan atau ada kotoran atau ada daun jatuh atau tertutup bayangan suatu apa itu tidak mengganggu kinerja dari panel surya dan sebagai tambahan informasi untuk beberapa SCC yang terutama yang di dalam SCC nya itu ada relay nya itu kan tidak semua SCC kalau yang tiga itu satu dua tiga itu tidak ada relay nya sama sekali kalau macam merek yang terbaru itu yang lagi ngetrend itu tag fine itu itu di dalamnya itu ada relay jadi ketika sudah sore hari ini putus atau tidak ada tegangan dari baterai otomatis PV nya itu putus untuk proteksi nya sama dengan yang ini yang MPPT Schneider ini juga sama ketika sore hari atau mendung ini daya ketika daya panel surya tegangan panel surya itu lebih rendah dari tegangan baterai maka koneksi ke PV itu diputus seperti itu itu beberapa SCC memang ada fitur seperti itu tapi kan tidak semua SCC jadi menurut saya yang namanya dioda blocking itu merupakan hal wajib wajib sebagai bentuk untuk mengusaha bentuk usaha untuk mengoptimalkan dari kemampuan panel surya seperti itu itu kurang lebihnya menurut saya mungkin ada yang keberatan ada yang ngasih saran atau masukan oh punya saya tidak perlu karena apa punya saya cuma satu rangkaian itu yang tidak apa karena kebetulan punya saya ini kan beberapa rangkaian tiap SCC ini terdiri dari ya katakanlah 1 SCC itu berarti 2 seri 3 paralel masing-masing itu 2 seri 3 paralel berarti kan bagi saya itu tiap paralelnya itu membutuhkan 1 dioda blocking itu itu saja kurang dan lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 3 6